Saya harap saudara bisa konsentrasi karena ini kotbah pengajaran sehingga kita bisa menyerap kebenaran firman Tuhan. Ajaran Kristen progresif apakah sesuai Alkitab? Mari kita baca terlebih dahulu Efesus 4 ayat 11-16 yang berbunyi demikian. Dan dialah yang memberikan baik rasu-rasu maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Saudara kita sedang ada pada akhir zaman dan Alkitab berkata pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar palsu, mesias palsu. Akan banyak rupa-rupa angin pengajaran yang berusaha membuat orang terombang-ambing. Di Amerika Serikat saja ada lebih kurang 1.800 aliran sesat, saudara-saudara. Sehingga yang paling penting kita itu pegang kebenaran firman. Tidak perlu dibahas setiap aliran sesat yang jumlahnya 1.800 itu. Karena setahun cuma 52 minggu. Jadi kalau kita membahas satu aliran sesat tiap minggu, 30 tahun lebih baru selesai. Dan baru 2-3 tahun kita sudah selesat semuanya. Mendingan kita tahu apa yang diajarkan oleh Alkitab. Punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, Yesus Kristus. Dan tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran. Nah beberapa hari terakhir ini, ada sebuah istilah yang tiba-tiba menjadi viral. Kristen progresif. Saudara-saudara, Ini muncul karena pernyataan seorang YouTuber atau TikToker Kristen. Yang intinya antara lain misalnya, tidak mungkin orang baik, walaupun tidak percaya Yesus, masuk neraka. Keselamatan itu tersedia untuk semua manusia. Alkitab itu mengandung kesalahan. Karena ada banyak kontradiksi di dalamnya. Neraka itu tidak ada. Dan orang tidak harus ke gereja untuk membuktikan dia orang Kristen sejati, yang penting adalah sikap hatinya. Nah ini beberapa hal yang kemudian menjadi heboh, saudara-saudara. Nah saya melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, progresif itu artinya ke arah kemajuan. Berhaluan ke arah perbaikan dari keadaan sekarang. Jadi sebetulnya dari definisinya, kita progresif berbicara tentang sesuatu yang positif. Kita juga harus jadi orang Kristen yang progresif, artinya maju secara iman, maju secara rohani. Tuhan Yesus sendiri adalah tokoh progresif pada zamannya. Ketika orang-orang farisi, ketika ahli-ahli torat, sudah punya pemahaman tradisional selama ratusan tahun tentang torat yang dianggap perbuatan baik bisa membawa keselamatan. Yesus kemudian mulai memberikan ajaran yang benar. Tidak mengubah firman Tuhan, tetapi memberikan makna yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah sendiri. Reformator dari Jerman yang bernama Martin Luther, juga merupakan tokoh progresif pada zamannya. Karena pada masa itu, gereja rumah katolik mengajarkan keselamatan karena amal. Keselamatan karena perbuatan baik. Dan dia adalah seorang rahib katolik saudara yang belajar. Tetapi kemudian dia menemukan dalam Roma 1 ayat 17, ayat yang berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Maka dia melakukan reformasi dalam gereja. Bahwa kita tidak selamat karena perbuatan baik, kita selamat karena iman kepada Yesus Kristus. Dan bukankah pandangan itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya progresif. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa gereja harus terus-menerus diperbaharui oleh firman Allah. Terus bersikap progresif. Firman Allahnya tidak berubah, tapi cara memahami firman harus terus dikembangkan secara relevan. Karena firman Allah kan memang buku yang sudah ditulis seribuan tahun yang lampau. Prinsip-prinsip dasarnya itulah yang kita harus ambil, yang kemudian kita terapkan dengan konteks masa kini. Makanya saya sering katakan kita itu di dalam berkotbah harus setia pada teks, tapi relevan pada konteks. Setia pada teks, relevan pada konteks. Teks Alkitab harus kita pertahankan sesuai dengan maksud aslinya, tapi kemudian penerapan implikasinya harus dibuat relevan, cocok menjawab pergumulan pada masa kini. Nah saudara-saudara, tetapi bagaimanapun juga, perkembangan pola berpikir, progresifitas, tetap ada parameternya. Sehingga tidak boleh kebablas. Jangan off-site, saudara. Kalau off-site jadi masalah. Kotbah ngomongin agama lain jadi off-site, itu juga jadi masalah, saudara sekalian. Makanya kita ini harus menjaga diri, supaya perkembangan pemikiran, kebebasan kita tetap terukur, ada parameter untuk melihatnya. Nah, selanjutnya progressive Christianity, atau dalam bahasa Indonesia Christian progressive, itu sebetulnya terkait dengan teologi liberal. Jadi ada teologi liberal, sambungannya sekarang namanya Christian progressive. Pada masa postmodernisme di mana kita hidup. Saudara-saudara, pada masa postmodernisme ini, orang punya pemikiran yang sifatnya relatif. Yang benar menurut Anda, belum tentu benar menurut saya. Tapi yang benar menurut saya, belum tentu benar juga menurut Anda. Sehingga tidak ada kebenaran yang mutlak. Yesus satu-satunya jalan ke sorga, itu kan menurut orang Kristen. Tapi menurut saya ada jalan yang lain. Dan Anda harus saling menghargai dong pandangan masing-masing. Karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Akitab juga tidak bisa disebut sebagai satu-satunya standar. Karena pada masa relatifisme ini, tidak ada kebenaran yang bisa dijadikan patokan satu-satunya. Tokoh-tokohnya cukup banyak, misalnya Roger Walsy, Richard Rohr, dan banyak teologi dari Amerika yang memang semula dipengaruhi oleh teologi liberal, yang tokoh liberalnya kalau disebutkan jauh lebih banyak orangnya. Nah, saudara perlu tahu bahwa teologi liberal itu adalah teologi yang sangat menekankan supremasi akal budi, enlightenment, auf klarung, mulai mempertanyakan apakah memang yang dimaksudkan dalam akitab itu sesuai dengan apa yang kita yakini saat ini. Misalnya saudara sering mendengar kisah Yesus membuat mujizat, lima roti dan dua ikan mengenyangkan lima ribu orang, sisanya dua belas bakul. Itu kan mujizat, manusia tidak mungkin bisa melakukannya. Tapi orang-orang dari teologi liberal tidak percaya hal yang sifatnya mujizat. Jadi cara penjelasannya begini, saudara-saudara orang Yahudi itu tahu kalau Yesus khotbah dia khotbah panjang. Sehingga waktu mereka mau mendengar khotbah Yesus, mereka membawa makanan perbekalan masing-masing. Tapi namanya Yahudi, pelitnya luar biasa, kagak mau berbagi kepada yang lain, yang kebetulan tidak bawa makanan, tidak bawa ikan, tidak bawa roti. Sampai satu kali ada seorang anak yang memberikan lima roti dan dua ikan kepada Yesus. Yesus mengangkatnya dan berkata, lihat nih anak kecil aja mau berbagi, masa orang gede kayak kalian pelitnya luar biasa. Maka orang banyak menjadi malu, lalu membuka perbekalannya yang ternyata banyak, lalu mereka makan kenyang dan membagi-bagikan kepada orang-orang lain, sisanya dua belas bakul. Jadi intinya mari kita peduli dengan sesama. Mari kita berbagi, jangan suka pelit. Ajaran moralnya bagus, tapi satu unsur yang ditolak adalah mujizat. Tidak percaya hal-hal yang di luar nalar atau logika. Nah kalau dikatakan Yesus dilihat oleh murid-muridnya berjalan di atas air, itu adalah menggunakan istilah hyperbole yang dilebih-lebihkan. Yesus sebetulnya sedang jalan di pinggir pantai, tapi karena murid-murid di tengah angin badai sangat mengharapkan pertolongan Tuhan, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Padahal ini sesuatu yang dibesar-besarkan oleh murid-muridnya. Tidak ada mujizat itu. Dan kalau pun ada yang sifatnya mujizat, Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka menggunakan metode yang namanya demitologizing, demitologisasi. Artinya gini, di dalam Alkitab itu ada banyak mitos. Mitos itu kisah yang tidak betul-betul ada. Misalnya di Jawa Barat, di Bandung ada gunung yang terkenal namanya Tangkupan Perahu. Dan Tangkupan Perahu itu adalah gunung yang unik, saudara. Kenapa? Karena atasnya itu datar, kayak meja. Biasanya kan kita kalau bikin gunung, diajari sama guru TK dari sejak kecil, gunung itu kan segitiga, begitu saudara. Lalu ada sawahnya, ada burungnya, ada apa, rel kereta apinya, begitu ya. Nah, tapi kalau di Jawa Barat kan tidak. Tangkupan Perahu itu bukan segitiga, datar, flat, begitu. Dan ceritanya adalah Sang Kuryang yang jatuh cinta kepada ibunya sendiri, namanya Dayang Sumbi, ingin mempersunting jadi istri. Lalu ibunya mencari cara gimana, supaya anaknya itu tidak melakukan hal tersebut. Lalu dia bilang, oke kamu boleh nikahi saya, tapi tolong bikin untuk saya sebuah perahu yang besar, hanya dalam satu malam. Dan ternyata karena cintanya perahu besar dibuat, saudara-saudara, waduh. Lalu ibunya bilang, celaka ini, bisa selesai ini. Maka dia kemudian mengambil lesung, dan kemudian menumbuk padi, saudara, yang kaget ayam. Wih, saya kesiangan bangun, kuk, 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 begitu. Wah, Fajar sudah menyingsing, karena saking keselnya, maka Sang Kuryang, menendang itu perahu, nangkub, artinya tengkurap, dan itulah yang disebut sebagai tangkuban perahu. Nah itu kan cerita legenda, cerita mitos, gak ada sebetulnya. Nah banyak juga cerita mitos di dalam Alkitab. Kalau disebut Yesus bangkit, sebetulnya dia mati, cuma ajarannya saja yang bangkit. Jadi gak terlalu penting Yesus bangkit, secara fakta sejarah, atau kebangkit dalam arti metafora, yang penting orang Kristen harus bangkit bagi Kristus. Nah saudara-saudara, inilah yang disebut metologisasi. Ibaratnya orang kalau mau makan kacang, buang kulitnya, ambil isinya. Nah isinya itu adalah kerikma, firman, makna rohani, sedangkan kulitnya adalah cerita tentang mujizat, mitos, dan semuanya harus dibuang. Ini pola berpikir dari teologi liberal, yang menolak mujizat, yang kemudian disambung sekarang, dengan terusannya, yaitu, Kristen Progressive. Jadi saudara perlu tahu, dari mana asalnya. Nah, kemudian, KP, singkatan Kristen Progressive, adalah kelompok yang secara kritis, mempertanyakan penafsiran tradisional atas Alkitab. Jadi kalau kita percaya, Yesus satu-satunya juru selamat, mereka bilang, apa benar? Bukankah ada jalan lain, di samping Kristus? Kalau kita yakin, Alkitab firman Allah yang tidak mungkin salah, karena diilhamkan dari Allah yang benar, firman Tuhan, atau Torah Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ah, itu kan kata pandangan orang Kristen yang sudah berabad-abad. Tapi coba kita lihat, kan juga ada banyak, perbedaan-perbedaan di dalam Alkitab. Nah, jadi kelompok ini mempertanyakan, penafsiran konvensional, penafsiran tradisional, atas Alkitab. Mereka adalah kelompok yang menerima keberagaman manusia, termasuk orientasi seksualnya. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer. Saudara-saudara, jadi, yang penting adalah mengasihi sesama. Walaupun ada perbedaan orientasi seksual, kita harus belajar menerima mereka apa adanya. Kelompok ini percaya kepada teori evolusi, dan umumnya tidak percaya kepada kreasyonism, di mana Allah menciptakan bumi hanya dalam enam hari, seperti yang dicatat dalam kitab kejadian. Dan mereka adalah kelompok yang menekankan keadilan, kepada orang yang tertindas. Ada bagusnya juga, saudara, yang memperhatikan orang-orang lemah, karena mereka bilang bahwa Yesus itu adalah seorang pejuang sosial. Jadi mereka cenderung pada sosial gospel. Dan ini merupakan kelompok daripada Kristen progresif tersebut. Mulanya bukan dari Indonesia, tapi kemudian viral karena ada YouTuber Indonesia, kemudian mulai memunculkan hal tersebut. Di beberapa tempat, tidak terlalu populer. Ini gara-gara orang netizen 62 ini kan memang sangat heboh begitu ya. Jadi kita perlu tahu latar belakangnya. Sebab kalau saya tidak jelaskan, saudara juga mungkin pikir, ini tiba-tiba muncul dari mana kah? Mungkin ada orang Indonesia membuat teori barunya kah? Begitu. Nah sekarang saya ingin tunjukkan, beda ajaran Kristen progresif versus ajaran akitabiah yang lebih konservatif yang kita perlu pegang. Pertama, pandangan tentang Yesus. Kristen progresif menekankan, tidak menekankan kealahan Yesus. Tapi melihat Yesus sebagai manusia teladan yang punya sifat moral yang baik. Jadi tidak terlalu ditekankan. Yesus Allah, Tuhan yang jadi manusia. Tidak seperti itu. Yang penting kita harus meneladani Yesus, karena dia adalah orang yang penuh kasih, penuh perhatian, mengasih sesama, berjuang bagi orang lemah. Saudara-saudara, sedangkan Alkitab menunjukkan, bahwa Yesus bukan hanya manusia yang baik, yang punya nilai moral tinggi, yang harus kita teladani, kita percaya hal itu. Karena Yesus manusia sejati. Tapi dia juga Allah sejati. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi daging. Itulah Yesus. Jadi Yesus bukan hanya manusia yang baik, tetapi firman Allah yang menjadi manusia. Karena kalau bicara tentang manusia baik, kita bisa bilang pengajar-pengajar agama juga punya kebaikan-kebaikan. Tapi Yesus bukan hanya manusia yang baik. Dia Tuhan, dia Allah, dia juru selamat. Dia satu-satunya jalan keselamatan. Sebab tidak seorang pun sampai kepada Bapak, kecuali melalui Yesus. Itu perbedaan utamanya. Lalu kemudian Kristen Progressive, next, mengatakan bahwa konsep ala Bapak yang dipuaskan karena pengorbanan anaknya yang berdarah-darah di kayu salib adalah konsep pagan atau kafir. Ini adalah child abuse. Mana mungkin ada Allah untuk menyelamatkan orang lain, manusia berdosa, mengorbankan anaknya sendiri. Sampai anaknya mesti mati di kayu salib. Berdarah-darah, menderita, lalu Bapak senang, yang puas. Karena apa? Tidak ada manusia yang bisa memenuhi tuntutan kekudusan Allah. Cuma anaknya sendiri. Allah puas, hebat kamu nak, bisa mati bagi manusia. Dia senang sekali melihat darah tertumpah untuk keselamatan manusia. Ini kan child abuse. Bapak mana yang penuh kasih, yang rela mengorbankan anaknya bagi keselamatan orang lain. Ya secara logika ada benarnya, saudara-saudara. Tapi masalahnya begini, jangan kita mengotak-ngatik firman Tuhan pada Alkitab dengan jelas menunjukkannya. Menurut Yohanes 3 ayat yang ke-16 dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. jadi mengapa Allah rela mengorbankan anak yang mati di salib berdarah? karena kasih. Karena kasih. Karena jika tidak dilakukan cara itu, semua manusia akan binasa. Kita percaya ini, kalau ada cara lain, jalan lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Kenapa Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya? No other way. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Dan kita harus tahu, dosa itu kejam. Kadang-kadang mereka menggambangkan, oh Allah kan kalau mau selamatin aja manusia. Tidak usah mati di kayu salib. Mereka tidak melihat kekejaman dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi ada orang yang harus mati, yang menggantikan umat manusia, tapi dia adalah manusia yang suci, tidak punya dosa. Dan tidak mungkin manusia melakukan itu, sehingga jagoan kita harus diimpor dari sorga. Namanya adalah Yesus Kristus. Kristen progresif berkata, tidak ada dosa warisan. Manusia pada dasarnya baik. Yesus adalah teladan kasih. Bahkan waktu dia mati di kayu salib, sebetulnya bukan membuaskan hati Bapak, berkorban, berdarah-darah untuk manusia. Dia menunjukkan keteladanan kasihnya. Kita juga harus punya hati seperti Yesus. Rela mengorbankan diri untuk menolong sesama. Ajaran moralnya tampaknya bagus, saudara-saudara. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa manusia mewarisi dosa asal. Masmur 51 ayat 7, Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat 7, itu ayat 9. Tolong ayat 7-nya dimunculkan. Saya ulang ya. Masmur 51 ayat yang ke-7, Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara-saudara, jadi ini yang Alkitab katakan, manusia itu punya dosa asal, yang menyebabkan kita terpisah daripada Allah. Saudara-saudara, dosa itu memisahkan. Manusia menjadi seteru Allah. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Dan mengapa Yesus mati di kayu salib? Untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, yang telah terpisah karena dosa. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kematian Yesus adalah memperdamaikan manusia dan Allah yang berseteru, yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa dan harus binasa. Sekarang pandangan yang kedua. Pandangan tentang Alkitab. Menurut Kristen Progresif, Alkitab itu bisa salah. Banyak hal yang kontradiksi dan seringkali tidak relevan. Saudara-saudara, misalnya Alkitab berkata bahwa pernikahan itu harus monogami. Satu laki-laki menikah dengan satu perempuan. Tapi Daud itu istrinya delapan katanya. Dipakai Tuhan, apalagi Salomo. Bininya seribu, tujuh ratus istri, tiga ratus gundik. Lek kalau Salomo aja istrinya seribu, saya dua atau tiga orang kan enggak masalah toh. Asal bisa menafkahinya, memberikan keadilan. Kan begitu toh. Jadi di satu sisi Alkitab menekankan satu laki dengan satu perempuan, tapi lihat tokoh-tokoh Alkitab. Abraham aja istrinya lebih dari satu. Daud istrinya banyak, Salomo istrinya banyak. Saudara-saudara, kita perlu bedakan. Dalam Alkitab itu ada informasi. Tapi informasi atau peristiwa yang dicatat, belum tentu ajaran atau anjuran. Alkitab mencatat, Daud istrinya delapan, Salomo istrinya seribu. Tapi bukan berarti, hei umatku, kalau punya bini seribu saja. Karena telah danilah Salomo. Kan enggak begitu. Catatan sejarah, informasi, bukan berarti ajaran untuk dilakukan. Karena Yesus dalam Matius 19, ketika dia datang, dia berkata, dia balikkan lagi itu pernikahan itu, laki-laki, satu laki-laki dengan satu perempuan. Pada mulanya, Tuhan tidak setuju dengan pernikahan poligami. Tetapi karena manusia mengeraskan hati, maka, yaudah terserah kamu deh. Tapi sekarang waktu Yesus datang, dibalikin. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi jelas, saudara sekalian. Kalau ada pelanggaran, bukan pihak Allah, tapi pihak manusia itulah yang bersalah. Nah, berikutnya, Kristen Progressive menerima keberagaman manusia, termasuk orientasi seksualnya, LGBTQ. Saudara-saudara, sebelumnya saya jelaskan sedikit yang tadi. Kenapa Allah bisa memakai Daud, Salomo, Abraham, walaupun istrinya lebih satu. Karena Allah mau memakai manusia yang punya banyak kelemahan, ketika mereka beriman kepada kasih karunia Allah. Karena penekanan Alkitab adalah kasih karunia Allah yang besar. Bukan karena manusia itu suci, maka dipakai oleh Allah. Tetapi karena mereka bertobat, percaya kepada Allah, disucikan oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi orang yang berkenan kepada dia. Semuanya hanya anugerahnya. It's only by his grace. bukan karena pekerjaan baik kita. Nah saudara-saudara, jadi mereka bilang, Alkitab bisa salah. Masalahnya begini, kalau Alkitab bisa salah, lalu Alkitab menulis tentang sorga. Apa dasarnya kita percaya bahwa sorga itu benar-benar ada? Saudara percaya sorga itu ada? Saudara siap masuk sorga? Mau masuk sorga sekarang? Oh belum ya? Lalu ada orang bilang, eh belum tentu ada. Karena Alkitab kan bisa salah. Kalau hal yang lain kita bisa temukan kesalahan, waktu Yesus ngomong rumah Bapak, sorga, bagaimana kita bisa percaya, bahwa omongan Yesus itu benar? Nah kemudian, Kristen Progressive juga menerima keberagaman manusia, termasuk orientasi seksualnya, LGBTQ. Nah saudara-saudara, saya percaya Alkitab tidak mungkin salah, infallible, inneran, karena diilhamkan oleh Allah yang benar. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Kalau Allah yang mengilhamkan yang benar, tulisannya pasti benar. Dalam Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata, firmanmu adalah kebenaran. Jadi kita percaya Alkitab itu benar. Kan saya lebih percaya Yesus yang ngomong, Yesus bilang firmanmu adalah kebenaran. Lalu ada teolog masa kini yang bilang, firman Allah bisa salah. Eh anda siapa bro? Saya lebih percaya kepada Yesus, daripada kepada anda. Pegang aja apa yang Yesus bilang, firmanmu adalah kebenaran. Selanjutnya, Alkitab menunjukkan pernikahan itu juga monogami. Tuhan memberikan pasangan kepada Adam, namanya Hawa. Adam dan Eve, not Adam dan Steve. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra, saudara-saudara. Nah, gimana dengan orang punya kecenderungan, lesbian, gay, dan sebagainya. Yesus menerima orang berdosa, tapi dia membenci dosanya. Dia ingin orang berdosa berhenti dari dosanya, dan sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Yesus menerima, tapi bukan menyetujui. Acceptance is not approval. Love the sinner, not the sin. Kasih orang berdosa, bukan dosanya. Lihat, yang diajarkan dalam Alkitab, 1 Korintus 6, ayat 9-11. Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berjinah, banci, orang pemburit, homoseksual, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Jadi di antara jemaat Korintus ini ada banci, ada homoseksual, beberapa di antara kamu demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam roh Allah kita. Berarti di dalam Kristus ada pemulihan, ada transformasi. Tuhan bisa mengubah orang yang berdosa, dengar kelainan seksual, menjadi pribadi yang utuh, matang, karena anugerah Tuhan. Di salah satu tempat ibadah kita di Jakarta hari ini, kita mengundang seorang pembicara tamu, seorang transgender, laki-laki, berubah jadi perempuan, dan sudah operasi kelamin, lalu dia sadar itu salah, dia bertobat berubah lagi jadi laki-laki. Saya pikir satu kali kita perlu undang untuk kesaksian di sini ya. Jadi luar biasa ada yang seperti itu. Dulu kamu orang berdosa, termasuk banci pemburit, tetapi di dalam Kristus, oleh karena karya roh kudus, ketika kita taat kepada firman, ada perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang berikutnya pandangan tentang keselamatan. Kristen Progressive menekankan ajaran moral, bagaimana menjadi orang baik agar bisa selamat. Walaupun kamu ke gereja jadi orang Kristian, kalau tidak berbuat baik, kamu tidak sungguh-sungguh bisa diselamatkan. Karena kebaikan adalah tanda bahwa kamu orang Kristian sejati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Benar sih saudara, pada titik itu. Tetapi kalau sudah kebablas, bahwa melalui perbuatan baik manusia bisa selamat, ini sudah offside. Ini bukan ajaran Alkitab. Mereka juga percaya bahwa manusia akan dihakimi, bukan karena percaya atau tidak percaya kepada Yesus saja, tapi kan hati nuraninya, terutama orang-orang di pedalaman yang tidak pernah dengar Injil, mereka akan dihakimi menurut hati nurani. Jadi setidaknya keselamatan itu lewat dua jalan. Pertama lewat Yesus, kedua lewat hati nurani. Ada dua jalan ya, jadi bukan satu-satunya jalan. Bagaimana menurut Alkitab? Alkitab menunjukkan perbuatan baik adalah buah atau bukti nyata dari orang yang sudah diselamatkan. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Dan itulah perbuatan baik. Titus 3 ayat 5 berkata demikian. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Catat itu. Tetapi karena rahmatnya, anugerahnya, oleh permandian kelahiran kembali, lahir baru. Dan oleh pembaruannya dikerjakan oleh roh kudus. Ephesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Berarti kita selamat karena anugerah yang kita terima dengan iman. Percaya Yesus. Buktinya kita sudah selamat, kita harus berbuat baik. Tapi bukan perbuatan baik itu yang membawa kita pada keselamatan. Karena Yesus 64 ayat 6 berkata kesalahan untuk kebaikan kita seperti kain kotor. Nah sekarang ada orang bilang apapun agamanya asal anda baik, maka anda bisa masuk sorga. Dasarnya apa? Kebaikan. Lo kain kotor. Kain kotor kok dibangga-banggakan saudara-saudara. Kain kotor itu gak mungkin memperkenankan hati Tuhan. Saya dan saudara selamat karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Bukan kita, tapi Yesus. Bagaimana dengan keselamatan lewat hati nurani? Saya percaya kita ini bukan penentu sorga. Seakan-akan kita bisa bilang dia masuk sorga, dia masuk neraka. Itu urusannya Tuhan, saudara sekalian. Ya Tuhan melihat hati nurani orang. Tetapi Roma 2 itu tentang hati nurani. Kalau saudara teliti. Hati nurani mengarahkan kita tidak langsung pada keselamatan. Mengarahkan pada hukum Torah. Dan Galatia 3 ayat 11 berkata, Hukum Torah tidak menyelamatkan orang selamat hanya karena iman. Kepada Yesus Kristus. Berarti ketika orang punya penyataan umum. Hati nurani. Dia harus dibimbing pada penyataan khusus. Sampai akhirnya dia percaya kepada Yesus. Contohnya Cornelius. Dia orang baik, doanya diterima Tuhan. Sedekahnya diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan kemudian berkata, Panggil Petrus. Biar dia menjelaskan injil kepada kamu. Ini orang baik. Dia mendapatkan kesempatan keselamatan. Ingat, bukan memperoleh keselamatan. Kesempatan keselamatan. Tapi Petrus mesti datang dulu memberitakan injil kepada dia. Sehingga waktu dia percaya, Mereka penuh dengan roh kudus dibaptis. Dan mereka diselamatkan. Saya percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Saudara-saudara, Kristen Progressive ini terkait dengan pandangan inklusifisme. Ini ada pertanyaan yang sangat perlu kita pahami. Apakah Yesus hanyalah satu-satunya jalan keselamatan. Ada tiga pandangan. Pertama, pluralisme. Tidak ada kebenaran mutlak. Semua relatif. Yesus hanya salah satu jalan. Semua agama bisa menyelamatkan. Asa orangnya taat. Ini pluralisme. Semua agama. Ada banyak jalan menuju Roma. Semua agama membawa kita kepada Allah. Kita tidak percaya pada nomor satu ini. Yang kedua, eklusifisme. Yesus satu-satunya jalan. Yesus satu-satunya juru selamat. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Kecuali dalam nama Yesus. Itu yang kita percaya. Yang ketiga, ini yang sekarang mulai dikembangkan oleh berbagai teolog di dunia. Termasuk di dalamnya Kristen Progressive. Inklusifisme. Yesus satu-satunya jalan. Tetapi ada hidden Christ, unknown Christ. Yesus di berbagai agama. Jadi di dalam setiap agama itu, kita harus tahu ada Kristus yang tersembunyi. Dan kalau orang melakukan syariah agamanya tertentu, maka mereka bisa selamat. Dalilnya begini. Christ cosmic artinya. Waktu Yesus mati di kayu salib. Dia menyelamatkan seluruh alam semesta. Yesus mesti mati. Tapi yang diselamatkan bukan hanya orang percaya. Seluruh kosmos, seluruh alam semesta. Termasuk orang beragama lain. Termasuk ateis. Karena waktu Yesus mati, semua orang di dunia beragama, tidak beragama, semua diselamatkan. Karena pengorbanan Yesus. Jadi kalau sekarang ada orang bilang, keselamatan hanya melalui Yesus. Tunggu dulu nih. Masih ada embel-embelnya enggak? Karena yang sekarang muncul ini inklusifisme. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Sebab kalau Yesus tidak mati, tidak mungkin alam semesta diselamatkan. Tapi melalui kematian Yesus, semua orang, agama apapun, termasuk gak percaya sama Tuhan, ateis akan selamat. Alkitab berkata, keselamatan ditawarkan secara inklusif kepada semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya kepada orang pilihan saja. Keselamatan ditawarkan. Kepada seluruh dunia. Tetapi tidak otomatis semua orang akan diselamatkan. Mereka harus menerima Yesus secara pribadi. Karena keselamatan secara eksklusif hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah kenapa muncul Kristen Progressive ini biasanya? Karena ada perjumpaan dengan agama-agama yang lain. Dialog antaragama harus saling menghargai satu dengan yang lain. Next. Saudara-saudara. Next. Menurut pandangan inklusifisme, Allah berinkarnasi dalam Yesus. Itu kan menurut orang Kristen. Allah jadi manusia. Untuk menyelamatkan manusia itu kan menurut agama Kristen. Tetapi Allah juga berinkarnasi dalam semua agama dan kebudayaan. Jadi yang selamat bukan hanya yang percaya Yesus. Tapi yang sungguh mentaati ritual agama masing-masing. Ini inklusifisme. Ini bahaya ini saudara. Pengajaran seperti ini. Karena ini melemahkan misi Kristen. Kalau semuanya akan diselamatkan. Ngapain orang Kristen penginjilan? Menuntaskan amanat agung. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Kita harus saling menghargai. Miliki toleransi di antara umat beragama. Tidak memaksakan kepercayaannya kepada orang lain. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ada ustilah itu kan. Tetapi toleransi agama bukan sinkretisme. Kita harus punya toleransi menghargai pandangan agama-agama yang lain. Tapi bukan berarti kita harus menyocok-nyocokkan diri. Dengan kepercayaan agama yang lain. Menurut anda demikian? It's okay. Tapi saya percaya Yesus adalah satu-satunya jalan. Nah dalam masyarakat majemuk kita bisa beda iman. Tapi satu dalam kemanusiaan. Dan bersatu membangun bangsa. Kalau ada kebanjiran dan sebagainya. Nggak usah mikir. Dia agamanya apa ya? Kalau Kristen saya tolong. Kalau bukan Kristen saya nggak tolong. Karena walaupun kita beda di dalam agama. Kita satu dalam kemanusiaan. Dan kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Karena ada mandat rohani. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Tapi ada mandat budaya. Beranak cucu penuhi bumi. Taklukkanlah itu. Saudara-saudara. Yang terakhir yang saya bahas yang keempat. Pandangan tentang sorga dan neraka. Menurut Kristen progresif. Orang baik akan masuk sorga. Atau nirwana. Versinya masing-masing. Jadi menurut mereka sorga itu banyak tempatnya. Jadi orang Islam baik akan masuk ke sorganya Islam. Orang Kristen baik akan masuk ke sorganya Kristen. Maka orang Buddha yang baik. Atau orang Hindu yang baik akan masuk ke sorganya Hindu, Buddha dan sebagainya. Jadi ada banyak sorga begitu. Saudara-saudara. Tapi Alkitab berkata hanya Yesus penguasa sorga dan bumi yang satu-satunya. Setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku di sorga dan di bumi. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara percaya sorga banyak? Saya percaya sorga satu tempatnya banyak untuk kita tinggal. Bukan sorga versi agama. A, B, C, D, E, F gitu ya. Menurut Kristen progresif ala itu kasih. Jadi tidak mungkin menciptakan neraka. Masa sih ala ciptakan neraka? Paling-paling kalau orang jahat banget. Lenyap gitu ya. Bukan dihukum di neraka. Ya abis saja. Lenyap gitu. Seperti kucing mati abis. Anjing kan gak masuk neraka saudara. Walaupun dia suka nyolong makanan temannya. Anjing mati abis. Manusia mati juga abis. Lenyap. Dan mereka berkata bahwa semua pada akhirnya akan diselamatkan. Walaupun ada sebagian yang percaya lewat api penyucian. Jadi kalau udah percaya Yesus tapi masih banyak dosanya akan dicuci oleh api penyucian. Mungkin seratus tahun, seribu tahun. Kalau sudah lunas dosanya baru masuk sorga. Ujungnya masuk sorga semuanya. Pertanyaannya. Jika kita harus mengalami siksaan di api penyucian berarti kita kan menembus diri kita sendiri. Kita menembus kesalahan kita sendiri. Kalau begitu, Yesus bukan penebus kita. Kita percaya Yesus menebus. Sehingga kita tidak harus lagi menjalani hukuman. Di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Bahkan ada kelompok ini. Ini kan ada yang jenjangnya itu makin ekstrim, makin ekstrim. Yang makin ekstrim ada yang percaya iblis pun akan diselamatkan. Ini agak mirip dengan hyper grace, saudara. Pengajaran sekian tahun yang lampau yang pernah menghebohkan juga. Enggak semua orang hyper grace percaya bahwa iblis akan diselamatkan. Tapi yang sangat ekstrim percaya. Allah itu kasih, Allah itu penyelamat. Semua manusia akan diselamatkan. Apapun agamanya, ateis pun akan selamat. Bahkan setan pun akan selamat. Karena Allah itu penuh kasih. Kita mencatat, Allah itu memang penuh kasih. Tapi dia juga Allah yang adil. Allah yang kudus. Allah yang murka terhadap dosa. Yang tidak percaya akan dicampakan ke dalam neraka. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi, konklusinya apa? Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu injil lain yang sebenarnya bukan injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud memutarbalikan injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus bilang, kalau ada orang yang memberitakan injil kasih karunia, yang keselamatan itu hanya di dalam Yesus bukan karena perbuatan baik. Walaupun yang memberitakannya malaikat, terkutuklah dia. Saudara-saudara, orang yang mengotak-ngatik firman dengan logikanya, memilih mana yang mereka suka, mana yang mereka tidak suka, sebetulnya adalah orang yang tidak taat pada otoritas Alkitab. Alkitab itu bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Kan mau-maunya Tuhan, sekarang ini ada beberapa gereja, di luar negeri terutama banyak pecah karena apa? Mereka voting, setuju same sex marriage, pernikahan sejenis atau tidak. Yang setuju dan tidak, akhirnya pecah gerejanya, saudara. Loh, Alkitab sudah mengajarkan bahwa Allah menetapkan Adam dan Hawa, satu laki dan satu perempuan. Ini enggak perlu di voting. Kalau penekanan semua pada manusianya, human rights, hak bebas manusia, hak asasi manusia, dan menentang haknya Tuhan, maka manusia akan sesat, saudara. Makanya kita harus taat kepada firman. Kan kita mulai dengan ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti yang paling tinggi yang harus dijunjung adalah Allah dan firmannya. Bukan pemikiran kita tentang satu hal, Roma 16 ayat 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, dan bahasa mereka yang manis-manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kata-katanya bagus, luar biasa, viral. Tapi jauhi mereka, yang pengajarannya tidak sesuai dengan Alkitab. Siapa yang paling digerogoti dengan ajaran Kristen progresif? Generasi muda. Kalau saudara udah puluhan tahun ikut Yesus, tahu membedakan, ini gak benar nih. Tapi anak-anak muda itu gak demikian. Makanya anak-anak muda juga harus diajar firman. Sebab kalau mereka hanya diajarkan, harus mengasihi pacaran sama orang seiman, bergaul yang baik, harus jadi orang sukses. Gak tahu prinsip-prinsip Alkitab, disesatkan saudara, diombang-ambingkan. Saya berdoa oleh orang-orang muda yang masuk dalam Kristen progresif. Progresif itu kan maju. Lah tapi mundur ini kan, teolog liberal dan sebagainya, bahkan pada zaman Paulus juga udah dikecam. Ya namanya maju, tapi malah mundur, saudara-saudara. Kita harus percaya kepada firman. Dan generasi muda adalah generasi yang paling disasar pada pengajaran-pengajaran ini. Masa Tuhan yang penuh kasih, menciptakan neraka. Gak mungkin. Ya nikah itu kan yang penting kan saling mengasihi laki sama perempuan. Menikah berantem terus. Ngapain? Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Gak apa-apa. Asap penuh kasih, karena God is love. Lama-lama mulai relatifisme itu mulai menjalar. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bagaimana respon kita? Hidup dalam firman. Teguh dalam iman, lawan ajaran sesat, pertanggung jawabkan iman kita. 1 Petrus 3, 15 Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara harus bisa mempertanggung jawabkan iman. Menjadi seorang apologet yang baik, yang menentang kesesatan dan menunjukkan kebenaran. Yang kedua, hidup dipimpin oleh roh kudus. Akhir zaman memang banyak Mesias palsu, Nabi palsu, pengajar palsu. Murid Yesus pernah tanya, Tuhan, bila manakah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Kapan Mesias itu akan datang? Tuhan bilang, kamu gak perlu tahu waktunya. Yang penting bagi kamu sekarang, hendaklah kamu penuh dengan roh kudus. Karena kalau kamu penuh roh kudus, kamu akan terima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Berarti kita menjelang kedatangan Tuhan, harus hidup dalam firman, harus hidup di pimpin roh kudus, berkobar-kobar menjelang kedatangan Tuhan yang kali kedua, seperti lima gadis bijaksana yang selalu menyiapkan minyak pada pelitanya, sehingga pelita kita tidak padam, kita tidak terombang-ambingkan oleh angin pengajaran, tapi berpegang teguh pada kebenaran. Saya berdoa, supaya pengajaran firman sudah bisa tangkap, bagi beberapa mungkin agak berat untuk dicerna, sudah bisa dengarkan lagi beberapa kali, sehingga ketika engkau mulai dengar ajaran tertentu, yang dengan kata-kata manis, alarmnya bunyi, kering, ini saya sudah pernah dengar nih kotbahnya, Kristen Progressive nih. Jadilah orang yang percaya pada Alkitab, karena Alkitab tidak pernah salah, Yesus satu-satunya juru selamat, Yesus satu-satunya penguasa di sorga, dan biar kita percaya kepada dia. Tuhan Yesus memberkati.